Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya sangat tidak asing dengan Yogyakarta Dan sangat mencintai Yogyakarta Karena saya alumni dari Yogyakarta juga Dan ini boleh dibilang hampir setiap bulan saya ke Yogyakarta Jadi menyenangkan selalu Nah, pada siang hari ini saya akan membicarakan tentang ini Mampukah seni rupa kontemporer Indonesia eksis di forum seni rupa dunia Sebetulnya pertanyaan ini, ini muncul setelah saya melihat dokumental 13 kemarin Setelah saya melihat dokumental 13, saya merasa Ketika saya melihat dokumental 13, saya senang sekali Saya senang sekali dengan pameran itu Tetapi kemudian setelah melihat pameran itu, kemudian saya langsung kirim email ke teman saya, Hindro Wianto Dan satu orang lagi adalah, ya boleh dibilang dia kurator muda dari Jakarta Saya mengatakan bahwa saya agak sedih melihat sedih rupa Indonesia setelah saya melihat dokumental Kemudian saya bicara dengan mereka dan ya kemudian Hindro membalas dan kita ngobrol sedikit Nah kemudian muncul di pikiran saya bahwa ini persoalan ini harus saya share ke teman-teman yang lain Karena ini persoalan ini adalah persoalan yang sangat penting Untuk melihat posisi kita sebetulnya di mana, di dalam forum yang lebih besar Pada saat sekarang ini sebagian orang mulai mengatakan bahwa seni rupa Indonesia sudah masuk ke forum internasional Yang mana? Forum internasional yang mana? Karena saya melihat bahwa pada saat sekarang ini ada dua forum internasional Satu adalah forum pasar Betul bahwa di pasar kita bisa masuk ke forum yang Tetapi apakah di dalam forum yang non-pasar atau yang wacana ini kita memang sudah bisa eksis di sana? Ini satu pertanyaan besar Sebuah kenyataan bahwa sebagian besar Kalau saya boleh memperkirakan 90% rupa hanya memproduksi objek artistik yang memberikan rasa enak dilihat Menarik dilihat, rasa unik Sebagai sebuah obyek seni rupa memenuhi unsur-unsur dekoratif Memenuhi rasa cita rasa keelokan Ini yang saya lihat di Indonesia saat sekarang ini Bahwa sebagian besar Hampir setiap saya lihat pameran selalu saya hanya melihat objek-objek artistik Saya ingin mencoba untuk melihat lebih jauh lagi Di balik objek itu apa yang sebetulnya ingin ditampilkan Itu seringkali gagal Saya tidak menemukan apa-apa Saya hanya melihat bahwa oh iya seniman ini dia mengangkat tema sosial Tema sosial yang mana? Permasalahan apa? Kenapa? Selalu saya terbentur pada Pada akhirnya kesimpulan saya bahwa Seniman ini hanya paham permukaan dari permasalahan-permasalahan Sosial dan politik yang ada di Indonesia Permukaan Oh seniman ini menggarap persoalan Persoalan urban Persoalan urban yang mana? Urban itu apa? Kenapa dikatakan urban? Apakah dia Karya-karya dia memang punya konteks atau akar Dari masyarakatnya sehingga kemudian bisa dikatakan urban Juga pada akhirnya mentok Oh iya seniman ini hanya umami persoalan-persoalan itu Ya terbatas pada street art Semacam itu Selesai Contoh yang baru saja kita lihat di Arjok kemarin Saya melihat ini Kira-kira mana ya karya yang bisa membangkitkan Wacana atau mempertanyakan sesuatu yang cukup dalam dari persoalan itu Dari persoalan ini Mungkin saya hanya menemukan dua atau tiga karya Dan yang paling jelas yang masih saya ingat itu adalah satu karya-karyanya Hafiz Dari Forum Nenteng Agung Dia hanya menampilkan suara dari diskusi Tetapi kalau kita perhatikan betul Ini diskusi apa? Siapa pembicaranya? Tengah apa? Itu adalah diskusi dari awal gerakan seni rupa baru Dan pembicaranya adalah pembicara-pembicara kunci di dalam gerakan seni rupa baru itu Satu D.A. Pransi Siapa yang tahu D.A. Pransi? Kecuali Halim jangan tanya Yang lainnya siapa yang tahu D.A. Pransi? Tidak ada yang tahu D.A. Pransi adalah seorang dosen Sinematografi di IKJ Tetapi dia seorang pemikir Dan dia adalah seorang yang juga seorang pelukis Dan dia sangat memperpeduli terhadap seni rupa Dan kesenian dan kebudayaan Indonesia Boleh dibilang tulisan-tulisan dia adalah Pada waktu itu kita mengatakan bahwa tulisan Pransi ini sangat filosofis Karena memang dia mempunyai gambar belakang Atau dia banyak membaca tentang filsafat-filsafat Dan dia banyak membackup munculnya gerakan seni rupa baru dan Desember Hitam Dia adalah orang yang merumuskan pemikiran-pemikiran Desember Hitam Dan kemudian menuliskan dan kemudian memberikan kepada orang-orang muda itu kemudian diluncurkan di sana Nah dia berbicara dengan siapa? Diskusi dengan, pembicara dengan siapa? Dengan Tuti Herati Tuti Herati adalah seorang, dikatakan bahwa dia adalah seorang filosof Karena dia adalah mengajar filsafat di UI Dan mereka berbicara mengenai karya seni rupa baru dari sisi konteks filsafat dari karya itu Kemudian siapa lagi di sana? Ada Sanento Yuliman Sanento Yuliman adalah orang yang juga merumuskan pemikiran-pemikiran seni rupa baru Tanpa Sanento Yuliman pemikiran seni rupa baru tidak akan menjadi jelas sekali Kemudian Jin Supangkat Dan yang lain adalah Hardy Ini Bahwa karya ini meskipun itu hanya merupakan grafik seperti itu Kalau kita cermati betul Ini adalah menggambarkan perkembangan atau sejak pada masa itu Yang sangat langka Dan dia menemukan itu dari dokumentasi IKJ Adiwari Kesejaan Jakarta Saya langsung menghubungi Pak A Kamu harus mencari transkripnya itu karena itu penting sekali Di dalam secara perkembangan seni rupa Indonesia Selebihnya Ya saya melihat bentuk-bentuk yang menarik Oke, bagus Meskipun saya harus mengakui bahwa Arjok kali ini lebih baik dari Arjok sebelumnya Tetapi mampukah Arjok yang sekarang ini menjawab Pertanyaan tadi Mampukah seni rupa Indonesia masuk ke dalam forum yang lebih besar Kemudian sebagian kecil berubah selain objek estetis yang memenuhi kriteria Ditambah dengan tema kemanusiaan Seniman-seniman Indonesia banyak sekali mengangkat karya seni yang sifatnya tematis Ah, sekarang saya ngarep tema tentang permasalahan anak-anak Besok saya ngarep tema tentang korupsi Besok lagi saya ngarep tema tentang masalah lingkungan hidup Kalau kita rumut sejarah dari sisa Tidak akan tahu sebetulnya landasan ideologi Atau kesadaran ideologis dari seniman ini apa Saya mempunyai pengalaman yang sekian panjang yang perlu saya bagikan kepada anda semua Bahwa ternyata kesadaran ideologis itu sangat penting Sangat penting bagi kita untuk memilih Tema apa, karya apa, medium apa Bagaimana caranya kita memilih Cara untuk mengekspresikan karya itu Dan seterusnya Ini adalah proses produksi yang nanti akan saya bicarakan Sedikit lagi Yang benar-benar menghadirkan karya yang memberikan kesadaran intelektual Tanpa membelikan kriteria artistik di atas Jadi sangat sedikit Dari yang sedikit ini sangat sedikit lagi yang membicarakan persoalan itu Nah, apa sih sebetulnya itu? Nanti kita akan lihat Oke Kalau kita berbicara tadi semuanya itu Maka sebetulnya Ada satu hal yang mempengaruhi Yaitu nilai Nilai apa sih sebetulnya? Nilai apa yang menjadi acuan penilaian sebuah karya? Atau kalau kita mau perluas lagi Nilai apa yang mendorong seorang seniman untuk menciptakan karyanya? Ya, karena ada acuan penilaian Maka hampir semua seniman akan mencoba untuk menuju ke nilai itu Nah, apa itu nilai? Sebuah nilai yang dibangun oleh sejumlah aktivitas penting Ini merupakan akumulasi Jadi bukan nilai yang ditulis Tapi akumulasi dari suatu kegiatan Yang diselenggarakan oleh institusi yang pengaruhi publik Dan segala perangkat yang terkait dengan penilaian sebuah karya seni Akumulasi dari berbagai macam pemikiran-pemikiran Dan yang akhirnya kita akan menarik satu kesimpulan Bahwa pada saat sekarang ini ada satu nilai yang sangat dominan Yang mempengaruhi perkembangan seni Nilai apa itu? Siapa pencipta nilai itu? Dan mengapa nilai itu penting? Nah, sampai disini Saya ingin tanya kepada Anda semua Nilai apa kira-kira? Buat yang bisa menjawab dengan baik dan tepat Saya menyediakan sebuah hadiah Serius? Ini adalah oleh-oleh saya dari Dokumenta 13 Nah, siapa yang bisa jawab? Iya Apa? Tepat sekali Ini buat kami Iya, nilai ekonomis Nilai ekonomis saat sekarang ini Mengapa? Pencipta nilai pasar sediurupa Indonesia saat sekarang ini Dominan Sangat dominan Siapa yang Saya siapa yang berani menyangkal Hal ini Dan berani mengajukan argumentasi yang kuat Bahwa Di luar nilai Pasar ekonomi Ada nilai lain yang begitu dominan Tidak ada Nilai Seni rupa Indonesia Pasar seni rupa Indonesia Sangat dominan Dan pasar ini kemudian menciptakan nilai Yaitu nilai ekonomi Nah, akibatnya apa? Institusi dari seluruh peradat yang mendukung Terciptanya pasar Sangat dominan Bila dibandingkan dengan institusi yang non-pasar Ya Jadi Memang pada kenyataannya bahwa Kita-kita tahu bahwa Ada IFA Ada Iken Ada Mes 56 Ada Di Bandung ada Apa namanya Platform 3 Tapi saya Agak Menganggap bahwa Platform 3 itu agak bansi Karena dia juga ikut Art Hongkong Dan menjual karya Kemudian ada Ruang rupa Ada Di Bandung ada satu lagi Apa namanya Kamen Ruh Kamen Ruh Nah, di Jogja Sebenarnya cukup banyak Jogja paling banyak Menurut penelitian dari Antareksa Ada 8 Ruang alternatif di Jogja Tetapi kenapa mereka tidak mampu Untuk menyayangi Galeri Komersial Ini menjadi pertanyaan besar Kenapa mereka tidak mampu Pasar yang berjalan di atas logika pasar Menjadikan hasil akhir sebuah karya seni rupa Atau produk seni rupa Sangat menentukan apakah produk seni itu Bisa diakomodir oleh pasaran atau tidak Ini yang kemudian Menyebabkan Banyak seniman hanya memproduksi Produk-produk artistik Karena apa? Produk artistik adalah Produk yang bisa diserap oleh pasar Logika pasar Tuntutan untuk selalu produktif Efisien mengejar kuantitas Seni terprosok dalam dunia hiburan Dan sistem kebudayaan masa yang ringan Sistem produksi ditutup Untuk memenuhi jadwal Menjadikan sistem percepatan Pada saat sekarang ini Ini, 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 ini Buat yang berkecimpung di dunia seni rupa Dan pernah berhubungan dengan galeri Maka kata-kata yang saya kemukakan ini Adalah suatu hal yang biasa Jangan susah-susah deh Bikin karya Nanti orang pada ngerti susah lakunya Jadi yang agak gampang sedikit Atau jangan pikirkan ya Agak serem deh Nanti orang pada gak mau beli Kata-kata ini suatu kata-kata yang Sangat sering didengar Dan sangat terbiasa Teknik membantu terciptanya Mekanisme penciptaan Yaitu teknik untuk membantu Percepatan sistem produksi Sangat penting Dan penciptaan karya Mekanisme penciptaan Tak bisa dihindari Diakibatkan oleh mesin-mesin Yang memang tersedia Dan telah tercipta Dan merupakan buah Dari ilmu pengetahuan Dan penemuan-penemuan baru Kita memang tidak bisa menghindari Tetapi ada satu hal Yang menyebabkan bahwa Yang namanya teknologi ini Tidak dipahami dengan baik Sebagai sebuah teknologi Dari proses modernisasi Nanti di dalam karya satu karya Di dokumental kita akan melihat Bagaimana orang ini menanggapi Modernisasi dan kemudian Pada akhirnya menghancurkan manusia Sampai disana pemikiran dia Tentang modernisasi Apakah kita mampu Untuk melihat persoalan-persoalan ini Nah kemudian Kalau tadi saya mengatakan bahwa Siapa ada orang yang berani Mengatakan bahwa Maaf karena saya tidak dijual Atau kita mengatakan pada galeri Pak, saya ingin pameran Tapi karena saya tidak dijual ya Siapa yang berani mengatakan seperti itu Saya ingin tanya Saya berani mengatakan seperti itu Pada waktu saya pameran di galeri nasional Dan pada waktu saya pameran di Singapura Saya mengatakan kepada langge Maaf karya saya tidak dijual Untuk kolektor loh Pak Ini semua adalah museum item Saya mengatakan dulu Pak Deddy kaget Saya itu kan jangan Pameran ini kan saya keluar Ratusan juta Jangan khawatir Pak Saya kasih karya yang bisa kamu jual Tapi jangan pamerin Dalam pameran saya Siapa yang berani mengatakan begitu Saya tahu Saya sadar betul posisi saya Bahwa saya punya Posisi tawar yang cukup tinggi Meskipun saya Apa namanya Gambling Kalau Pak Deddy bilang Ya udah kalau gitu kamu cari aja galeri lain Saya juga akan setengah mati Tapi saya akan coba Pak ini Pak karya-karya saya Saya gak aduh loh Pak Orang tak doling ini Kolektor loh Ini museum item semuanya Pak Deddy Emang tadinya begini Diba-diba begini Begini Begitu juga di Singapura Museum Mulai begini lagi Nah terus Saya akan bikin lukisan Saya kasih kamu Kamu jual Tapi jangan dipamerin disini Saya berani melakukan Karena saya merasa Bahwa posisi tawar saya ada Dan saya punya visi Dan saya punya harapan Dan saya punya Ini dan kemudian Saya berani melakukan Bargaining Dan diterima Tapi pada akhirnya Bahwa karya-karya itu Memang dibeli oleh museum Beberapa Sehingga pada akhirnya Saya Ya udah Tumpang saya mengatakan Bahwa itu adalah museum item Kalau yang beli museum Oke Nah kesadaran-kesadaran Kritis Dan keinginan kita Untuk terus belajar Maka kita akan sampai pada Memahami bahwa Bagaimana ya Posisi ilmu pengetahuan Di dalam penciptaan karya kita Saya mengenal seni rupa Mengenal komputer Sejak tahun 87 Pada waktu itu Saya tahu komputer Kemudian saya bilang bahwa Komputer ini Akan sangat penting Untuk Kerja saya Sebagai grafis designer Dan penting untuk Kesenian saya ke depan Tapi saya tidak Memakai komputer Untuk penciptaan karya seni saya Ya karena saya tidak tahu Ini sebetulnya Teknologi ini apa Hubungannya dengan Kesenian saya Saya baru memakai Komputer untuk penciptaan Karya seni saya Itu setahun Dua ribu Dua ribuan Ya dua ribu lah Setelah Setelah reformasi Saya tidak bisa bikin Karya instalasi Perusahaan grafis saya Bangkrut Saya tidak punya duit Untuk pameran Saya tidak bisa bikin karya Saya dapat foto Dari teman-teman LSM Saya masukkan ke dalam Komputer Kemudian saya mulai Mencoba untuk masuk ke internet Untuk cari data Dan sebagainya Saya bilang Wih saya menemukan Banyak sekali Image ribuan Mungkin jutaan image Yang bisa saya cari Dalam komputer ini Bisa ada Wah kalau begitu Kalau ini Nah kemudian saya mulai Membaca Buku tentang Kebudayaan Kebudayaan yang berhubungan Dengan digital Dan mungkin saya menyadari Bahwa iya Kita hidup dalam Kebudayaan digital Kita hidup dalam Kebudayaan komputer Dan ketika itu Mulai ada kesadaran Sehingga kemudian Saya berani Untuk memakai komputer Sebelumnya Saya tidak pernah Pasar tidak Berurusan dengan Proses penciptaan Proses pembelajaran Riset Eksperimentasi Dan eksplorasi Terhadap ide-ide baru Pasar tidak berurusan Dengan landasan filosofis Ataupun landasan konseptual Di belakang karya seni rupa Di Indonesia Bahkan kalau kita Mengacu kepada logika Pasar tadi Maka hampir semuanya ini Kalau bisa gak usahlah Lama Nanti kamu gak produktif Apa sih yang mau dijual Kan pada akhirnya Kan hasil akhir Karya Itu kan yang dijual Jadi ngapain Pakai begini Dahlah pokoknya kamu Pujukannya pasti Akan kesana Pada akhir Akibatnya Sebagian besar Dari seniman-seniman Atau perupa Indonesia Maka proses pembelajaran Tidak akan Berjalan dengan baik Riset tidak dilakukan Eksperimentasi Dada eksplorasi Itu mahal Semua ini mahal Saya mengeluarkan dana Untuk Ketiga hal ini Dari pendapatan saya Itu kurang lebih Sekitar 30% Untuk beli buku Untuk ke dokumental Untuk riset Saya baru aja Tadi malam baru nyampe Nyampe Jogja Karena saya harus melakukan Riset Dari Riset lanjutan Sebetulnya Dari Surabaya Malang Beritar Telungagung Kediri Nganjuk Sampai ke Jogja Dan itu belum selesai Nah Kenapa pasar Kenapa hal ini penting Kenapa hal ini penting Saya ingin memberikan Sekilas Tapi nanti kita akan melihat Pada karya-karya Dokumenta yang akan saya bahas Proses pembelajaran Seseorang seniman Harus Bersikap kritis Terhadap segala hal Kalau tidak Bersikap kritis Kita tidak akan menemukan Ide-ide yang baik Dalam penciptaan kita Tetapi bagaimana Sikap kritis itu Bisa dipertanggungjawabkan Kebenarannya Kalau kita tidak belajar Kalau kita tidak punya referensi Setelah kita belajar Setelah kita belajar Kita belajar Dan sebagainya Kemudian kita paham Kalau kita tidak melakukan riset Maka Sikap kritis dan pembelajaran ini Kita hanya genit-genitan Dengan teori Maka karya kita Berada disebutnya Tersubordinasi oleh teori Dan gunanya kita main-main Dengan teori itu Dan hilang Karena kita tidak punya akar Riset ini adalah tujuannya Untuk Bagaimana mengkaitkan Karya-karya kita Dan semua apa yang sudah Kita lakukan ini Punya akar Nah Untuk menemukan itu semua Untuk sampai Mentransformasi Semua yang kita temukan Riset dan sebagainya Kalau kita riset Seringkali kita hanya Menemukan cerita Menemukan data Menemukan foto Bagaimana itu Itu harus kita olah Untuk menjadi sebuah karya Itu harus melalui eksperimentasi Eksperimen 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 Saya baru saja Melakukan eksperimen Dengan video Habis kurang lebih Sekitar 20 juta Dan gagal Iya Itu konsekuensi saya Yang harus saya lakukan Itu harus Artinya bahwa itu harus dilakukan Seorang seniman Dan itu terus Terus dilakukan Nah Semua ini tidak Bukan urusan pasar Pasar tidak terlalu Berurusan Oh sorry Ini Pasar tidak berurusan Dengan Wacana Hanya sekedar bumbu Agar nampak berbobot Berbobot Artinya baik Baik artinya punya nilai Punya nilai artinya Harganya tinggi Jadi kalau pasar Itu kemudian Mengundang kurator Untuk menulis Agar kelihatan Bahwa karya itu Punya wacana Diwacanakan Itu tujuannya Sebetulnya adalah Supaya karya itu Nampak berbobot Berbobot itu artinya Baik Punya nilai baik Dan punya nilai baik itu Artinya harganya tinggi Nah ini adalah Trick dari Gallery Dan kemudian Jangan Kaget Kalau kemudian Ketemu kurator Yang hanya sekedar Ngasih proposal Kemudian dia Diem aja Kira-kira seminggu Sebelum Pameran itu Menit baru tanya Mas karyanya mana Ini perkara saya alami Tanpa saya tahu Tiba-tiba saya Aku Sama Mela Itu ketiga orang ini marah Semua Mengeluarkan pernyataan Yang kira-kira beri Ini maksudnya apa Kalau kuratornya Gak ngomong sama saya Saya gak mau nyerahin karya Kok langsung kuratornya Ngomong sama Nelfon ke saya Nelfon ke aku Nelfon ke Mela Ini maksudnya Ini nih nih Supaya kita kirim karya Itu kerjaan di kurator Karena apa Kurator tahu bahwa Sebetulnya Tulisan apa Fungsi dia itu Hanya sekedar untuk Mengangkat ini kok Nilai apakah yang dipakai Untuk perihatan Penting dunia Yang dijadikan ukuran Nilai yang dibangun oleh pasar Tidak bisa dipakai Sebagai satu-satunya ukuran Bahkan cenderung Diabaikan Pada waktu saya Ke Jerman kemarin Melihat dokumenta Kemudian saya ketemu dengan Amanda Catherine Rath Dan kemudian beberapa Kurator lagi Yang saya ketemui Komentar mereka apa Terhadap Seni rupa Indonesia Saya bosan sekali Melihat seni rupa Indonesia Saya hanya menemukan Itu 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 Dan terus mengulang Terus Tidak ada suatu Wacana yang dibunculkan Kemudian dia mengatakan Saat sekarang ini Indonesia Dikenal bahwa Indonesia Sudah boleh masuk Ke pasar internasional Tetapi itu artinya Dipahami oleh kurator-kurator Besar yang lain Itu artinya bahwa Wacana Tidak berkembang Di Indonesia Ini Ini semacam indikator Yang saya sendiri Juga agak kaget Berdengar itu Atau ini Barangkali masih Kita bisa kita pertanyakan Apa betul Bahwa kalau Pasar itu naik Kemudian Nilai-nilai yang lain Menjadi jomblah Atau turun Tetapi itulah Yang mereka Yang dia nyatakan Saya kaget Saya terus terang Kaget Karena saya belum pernah Memprediksi Sampai Sebegitu jalan Nilai-nilai itu Adalah karya seni Yang tidak harus menempatkan Keindahan dekoratif Artistik Keunikan Originalitas Ketunggalan Dari sebuah obyek seni Sebagai satu-satunya nilai Ini nilai-nilai apa Yang ada disini Yang namanya Artistik Keunikan Originalitas Ketunggalan Nilai apa Nilai yang dibangun oleh Ideologi macam apa Siapa yang bisa jawab Eh siapa yang bisa jawab Saya kasih tas satu lagi Saya kasih Saya hitung sampai Sampai Halim sama Mati gak boleh jawab Dia sudah pakar Sampai lima Kalau gak ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ini adalah nilai Modern Sedirupa Modern Yang sebetulnya Sudah harus kita tinggalkan Karena Sedirupa kita ini Semuanya di Indonesia ini Sudah mengacu pada Pemikiran-pemikiran Postmodern Keunikan Keunikan Orisinalitas Ketunggalan Dan sebagainya Itu berhubungan dengan Ini Tangan kita Wah Aksetiman itu harus Mengerjakan sendiri Karena itu tunggal Ya meskipun Kemudian Di dalam Pemikiran postmodern Ini kemudian Diterjemahkan Dalam bentuk Yang lain Orisinalitas Tetap ada Tetapi Tidak berarti Bahwa itu keluar Dari tangan kita Ya Dan kemudian Yang penting adalah Nilai-nilai yang dianggap Penting adalah Karya yang mampu Menciptakan Kesadaran Intelektual Manusia Akan sesuatu keadaan Yang sedang terjadi Atau pernah terjadi Yang mempengaruhi Kehidupan manusia Jadi Kesadaran Kognitif Kita Bukan Sekedar Kesadaran Rasa Seringkali kita melihat Karya Suatu karya sedih Kemudian kita pertanyakan Ini indahnya Dimana sih Saya pernah melihat Suatu karya seni Yang karyanya Poltanski Alexander Poltanski Depannya saya lupa Itu di Perancis Itu satu ruangan Yang gedenya Sama dengan Lapangan sepak bola Itu cuma diisi Dengan Pakaian bekas Pakaian bekas Semuanya Dan kemudian Ada gundukan Pakaian bekas Yang dikatrol Diangkat Dilepas lagi Tulus begitu Saya selalu mikir Ini keindahan Tapi kemudian Setelah saya melihat Kemudian muncul pertanyaan Pakaian bekas Kenapa pakaian bekas Kalau ada pakaian bekas Itu artinya Pakaian yang pernah Dipakai oleh orang Artinya ada orang Ada manusia Di balik pakaian bekas Kemudian apa Ketika saya baca Alexander Poltanski Itu Saya baru menemukan Ternyata Dia Selalu membuat Karya-karya Yang menggambarkan Holokus Pembantean Orang-orang Yahudi Oleh orang nasi Dan itu ada Bayangnya Ketika orang-orang Ternyata dimasukkan Kedalam kamar gas Mereka harus mengganti Bajunya dengan Baju seragam Apa namanya Tapol ini Seluruh baju Dia harus Dilepaskan Baju Yang biasa Dipakai Dan Mengganti Dan masuk Dan masuk Kamar gas Bayangan saya Itu Bahwa Saya jadi ngeri Gitu Ustaz Ini berarti Sekian Banyak orang Yang dianggap Mati Dan masuk Kedalam kamar gas Nah itu adalah Menurut saya Menurut saya bahwa Itu adalah karya Yang membangkitkan Kesadaran Kognitif Dokumentan 13 Perihatan 5 tahun Yang dianggap penting Dalam seni rupa dunia Karena setiap penyelenggaraan Diikuti oleh Perupa-perupa Yang dianggap penting Dalam seni rupa dunia Setiap penyelenggaraan Selalu disertai Dengan penerbitan buku Yang merupakan Kumpulan tulisan Dan beberapa kritikus Kurator Kalau berdunia Seminar Diskusi Dan artista Ini katalognya Ini sekebel ini Ini baru katalognya Belum lagi ada satu buku Yang namanya The book of books Itu Abitable dari ini Gede Isinya itu Seratus buku Dimasukin disitu Seratus buku tipis-tipis Artinya mereka menganggap Bahwa wacana itu penting Artinya sebuah kegiatan Seni rupa Tidak sekedar menghadirkan Objek seni rupa Tetapi diikuti loh Kegiatan intelektual Yang dianggap bisa membangun Wacana baru Dalam seni rupa Dalam dunia seni rupa Demikian penting Yang mereka menganggap itu Oke kita sekarang Sekarang masuk ke dalam Dokumenta diselenggarakan Setiap lima tahun sekali Di Kassel, Jerman Dokumenta yang pertama Tahun 1955 Diselenggarakan setiap Empat tahun sekali Pada awalnya Empat tahun sekali Ini pada tahun 1955 Dan gedung ini Sampai sekarang masih Dipakai Namanya Friedrichs Fredrichs Dan ini sejak Dokumenta ke-6 Tahun 1977 Diselenggarakan setiap Lima tahun Kemudian dokumenta ke-12 Dihadiri oleh 754.000 pengunjung Ini selama Seratus hari Dokumenta ke-11 Pada tahun 2002 Diadiri oleh 650.000 924 Rata-rata berarti 6.000 pengunjung Setiap hari Bisa dibayangin Memang bukan Sabu gedung Di dokumenta Sekarang ini Itu diselenggarakan Di Berapa Lokasi Ada Kira-kira Sekitar 20 lokasi lebih 1, 2, 3, 4 4 12 Sekitar 20 20 lebih lah 22 lokasi Biasa sekali Dan saya selama Empat hari Disara tidak bisa Menemukan semua lokasi itu Dan saya anggap Cukuplah Ini adalah Karya Ini adalah foto Dari dokumenta 12 yang saya lihat Kemarin Nah perbedaan Antara dokumenta 12 dan Dokumenta yang sekarang Ini menarik sekali Dokumenta 12 itu Banyak sekali Karya-karya Monumental Yang megah Artistik Tetap konseptual Menarik sekali Ini seperti ini Bunga di depan ini Ini bukan taman Bukan taman yang Taman seperti taman ini Ini adalah karya Seni rupa Karya dari Sanjay Iva Kovic Ini adalah bunga kopi Yang dibuat Untuk opium Yang ditanam disana Bersama-sama Dia menanam bersama-sama Dengan Perempuan-perempuan Dari Dari Kroasia Dan setiap Satu jam sekali Disini ada speaker Itu selalu Dinyanyikan Lagu kebangsaan Lagu perjuangan Kroasia Maupun lagu perjuangan Afganistan Karena apa? Karya ini Mengatakan Kenapa Bunga kopi? Bunga kopi itu adalah Apa namanya? Kopi adalah Perdagangan Candu Di Afganistan Yang luar biasa Sekali Dan itu disebarkan Ke seluruh dunia Dan akibat Dari Perdagangan Candu ini Banyak sekali Perempuan-perempuan Yang menjadi korban Baik menjadi Perkorban Perburuhan Maupun menjadi korban Kriminal Dan sebagainya Dan kenapa Dia memilih bunga ini? Karena bunga ini Warna merah Dan dia adalah Seorang komunis Dan merah adalah Kelaman perjuangan Menurut dia Dan pada waktu itu Seluruh di depan Di taman Di depan Frederick Sianum ini Merah Semuanya Bagus sekali Karya yang menurut saya Luar biasa Nah ini adalah New Gallery Satu Satu gallery baru Ya bukan gallery baru Sebetulnya Yang penuh dengan karya Nah ini adalah Salah satu Hampir di seluruh kota Selalu ada tulisan Energy tidak sama dengan art Katanya Dan kemudian Dia menaruh Di banyak-banyak tempat Dengan bahasa Jerman Dan bahasa Inggris Tema pameran ini Lebih menekankan Pada penelitian Yang berhubungan Dengan sejarah Memori Dan gagasan pribadi Serta eksplorasi Artisik Dari berbagai bentuk Imajinasi Komitmen eksplorasi Dari materi Dan semua hal Hal Kedut Ya semua Perwujudannya Yang Yang ada wujudnya Dan tidak ada wujudnya Yang berhubungan Dengan kehidupan Dan Dia mengatakan bahwa Itu bukan merupakan Subordinasi dari teori Politik Politik tidak dapat Dibisakan dari Pecampuran Antara indrawi Dan materi Antara indrawi Pengalaman sejarah Dari setiap orang Yang mengalami Dan objek Yang dihasilkan Oleh sejarah Yang juga Antara penelitian Terkini Di bidang Ilmiah Dan artistik Dan ilmu pengetahuan Baik kuno Maupun kontemporan Dia mencoba untuk melihat Sejarah Dalam berbagai Macam level Dan karya-karya Yang ada di sana Itu menarik sekali Kenapa Karena semua Karya yang di sana Itu segera Kita bisa melihat bahwa Karya itu selalu Ada berhubungan Dengan memori Ataupun sejarah Apakah memori Individu Atau memori Kolektif Atau sejarah Nah Saya akan memulai Dengan satu karya Yang menurut saya Sangat menarik sekali Karya ini dibuat oleh Janet Cardiff Dan Miller Karya ini Tidak ada Bentuknya Artinya bentuk Konkretnya itu Tidak ada Tidak ada bentuk Konkretnya Jadi setelah Setelah melihat karya ini Kita kembali lagi Ke ruangan itu Tidak ada apa-apa Tapi karya ini Menarik sekali Jadi pada waktu Kita datang ke Stasiun Stasiun namanya Hauptbahnhof Stasiun tua Kemudian kita datang Kemudian kita harus Menyerahkan tiket Selalu menyerahkan tiket Tiket satu hari Nilainya itu 200 Sekitar 230 Sekitar 230 Rupiah Tiketnya Jadi empat hari Saya harus mengeluarkan Empat kali Itu Hampir satu juta Ketika kita masuk Ke dalam ruangan itu Kemudian kita menyerahkan tiket Kemudian kita menyerahkan Kartu identitas kita Kemudian kita dikasih iPod touch Kemudian Jadi mengatakan bahwa Ini mulanya dari situ Kamu pencet start Kemudian saya pencet start Dan disini ada Headphone Dan kemudian kita lihat Di video Di dalam iPod ini Ini adalah ruangan Dimana kita Berada gitu Kita lihat Kemudian Kedengeran suara Dia bercerita Ada perempuan yang masuk Kemudian perempuan Berjalan Dan kemudian kita melihat Ada orang menari balet Di dalam iPod touch ini Mau tidak Mau kita itu ingin melihat Ruangan aslinya Seperti apa Jadi keluar masuk Seperti itu Tiba-tiba Ini sound yang ada Di telinga kita ini Ini disamakan dengan Sound ruangan Jadi tidak lebih pelan Dan tidak lebih keras Sehingga kita rancu Antara sound Ini suara kereta api Yang datang Atau suara kereta api Yang ada di Headphone kita Terus tiba-tiba Ada suara Pemain trompet Dan trombon Datang Dan saya sampai kaget Sampai minggir begini Karena saya pikir Ada betul-betul Ada Dan ternyata itu Cuma di dalam iPod touch itu Ini adalah Ruangan Yang ada di iPod touch itu Dan ruangannya Sama Persis Dan dia bercerita Di ruangan ini Ada apa Kemudian dia cerita Di sini ada kereta api Dan kereta api datang Pada waktu peran dunia kedua Ada 24 mayat Yang diturunkan Dari kereta api itu Dan kemudian Kakek saya Ya mulai cerita Tentang kakeknya Terus kemudian Nah mari kita Jalan lagi Ke Ke satu tempat yang lain Nah ini juga diceritakan Bagaimana anak-anak itu Merespons Tentang Tentang Orang-orang Jerman Yang dibunuh Dan kemudian Mereka membuat cerita Dan kemudian cerita itu Dipakai untuk Membungkus batu Dan kemudian Batu itu ada Di dalam kotak ini Kita melihat Semua sama Kemudian ini juga Kita melihat Wah ada orang yang Terburu-buru Haru mengejar kereta api Persis seperti itu Kemudian tiba-tiba Dalam hipotesis Kita melihat ada Perempuan Lari Terpucuk mulut ke arah kita Kembali lagi Dan kemudian Lari lagi ke arah kita Kemudian lari lagi Ternyata dia sedang menari Dengan seorang laki-laki Dan kemudian dia menari 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 persis di ruangan ini Ini dia menari Di ruangan ini Ini dia menari Di dalam karya ini Di dalam karya ini Itu antara ruang Maya yang ada Di dalam hipotas ini Dan ruang konkret yang ada Ini menyatu Kita diajak Luar masuk Luar masuk Antara suara Yang sebenarnya Dan suara Yang dia buat Itu luar masuk Tiba-tiba Di tengah-tengah Di tengah-tengah Apa namanya Kita memegang ini Ada tanda baterainya Itu mau habis Saya pikir Sialan Saya dikasih Hipotas yang baterainya Udah mau habis Wah ini saya berarti Mesti balik lagi Saya keputus Ini Terus tiba-tiba Mati Dan dari suara itu Dia bilang Maaf sekali Baterainya Sedang low bed Jadi Tunggu sebentar Sebentar lagi Kita akan nyalakan Ternyata itu adalah Bagian daripada Video tadi Yaudah Kemudian saya nunggu Sambil lihat-lihat Kemudian ada suara Suara orang Kamera rolling Sebentar Saya nunggu Suasananya Agak tenang sedikit Oke Action Nyala lagi Saya mikir Siapa Jadi benar-benar Yang namanya Antara Antara yang real Dan yang maya Antara masa lalu Dan masa sekarang Itu semua Diaduk Di dalam karya ini Begitu selesai Selama 26 menit iPod kita kembalikan Saya balik lagi Ke ruangan ini Gak ada apa-apa Yang ada hanya Ingatan di kepala saya Tentang karya ini Tadi Karya itu Bagus sekali Menurut saya Besoknya saya datang lagi Untuk lihat karya itu Karena menarik sekali Karya ini Coba sekarang Kita tanya Siapa yang berani Bikin karya ini Di Indonesia Yang gak bisa dijual Apakah senimannya mikir Bahwa ini karya ini Bisa dijual Atau enggak Wujudnya mana Ini karya yang menurut saya Karya yang luar biasa Sekali Menarik sekali Ini artinya bahwa Seniman Mempunyai kesadaran Terhadap teknologi Yang sekecil ini Terhadap ruang Yang dibangun oleh iPod Touch ini Dan ruang Yang sebenarnya ada Maka dari itu Ketika setelah Saya melihat ini Kemudian saya Ngobrol dengan Seorang teman Dengan Amanda Dan sebagainya Mereka membicarakan Mengenai Nampaknya Ruang Harus Didefinisi ulang Luar biasa Bahwa kesadaran itu Sampai kesana Melihat karya ini Kita segera akan Mempunyai pemikiran Bahwa Nampaknya ruang ini Memang harus Didefinisi ulang Bahwa ruang yang ada ini Belum tentu ruang Atau ruang yang ada disini Sudah sebenarnya ruang Marik sekali Ini adalah karya Dari Songdong Kita tahu bahwa Yang namanya seni mancina Selalu buat suatu karya Karya yang luar biasa besar Ini dirinya Kurang lebih 6 meter Lebarnya Tanjangnya itu Nggak tahu 12 meter Berdek sekali Tengah-tengah Kita lihat ini Oh ya Taman Dia bikin gunung-gunungan Apa di bawah Gunungnya Apa yang ada di bawah gunungnya Sampah Betul Kamu dapetin satu Sampah Sampah yang dia dapat Kemudian dia Ditumpuki dengan Layer-layer Dengan Iya Silahkan Ditumpuki dengan Layer-layer Tanah Layer-layer Dan kemudian ditanam Tanami tanaman-tanaman Yang ada di sekitar dia Kemudian muncul Jadi seolah-olah bahwa Apa yang kita lihat ini Sebetulnya dibalik Apa yang kita lihat ini Ada sesuatu Yang tidak bisa kita lihat Dan Songdong Selalu Seringkali berbicara Antara Yang Yang real Dan yang Tidak real Yang nyata Yang bisa kita lihat Dan apa yang ada dibalik Yang Yang nyata ini Dia selalu Berbicara antara itu Si Songdong Menarik sekali kan Bahwa Keliatannya bahwa Ini hanya Sesuatu yang Sangat Sederhana sekali Pada awal Saya lihat Ini ngapain sih Orang bikin taman Gunung-gunungan gini Apa saya pikir Apa ini Karena dia orang Cina Yang disana Banyak sekali Gunung-gunungnya Kayak begitu Yang mau bikin Kayak begitu Atau gimana Ini saya baca Oh iya Songdong Dia pernah bikin karya apa Songdong ini Dia ngumpulin Semua benda-benda Ibunya Sandal plastik Semuanya Satu rumah Dan itu Dia dipamerkan Seolah-olah Dia bicara bahwa Di balik objek ini Semua ada sejarah Panjang Dari orang yang Sangat mencintai saya Dan sangat saya cintai Dan kalau mau lihat Di dalam Ini taman ini Itu luasnya Saya gak tau Berapa hektare Mungkin 10 hektare Berapa saya gak tau Saya mencoba Ah lah Saya bisa jalan kaki Bisa lah Saya jalan kaki Kira-kira baru Seperepat dari Taman ini Capek sekali Saya gak bisa lagi Menurut saya Saya pulang Nah bukan pulang Saya kembali ke Ya udah Saya lihat di galeri ini Besok saya enak sepeda Kemudian besoknya Saya sewa sepeda Sewa di perusahaan Merki yang Kod and Rack Dan untung sekali Saya Untung sekali Kalau kamu mau kesana Kamu harus punya Kartu kredit Supaya bisa sewa sepeda Supaya bisa jalan-jalan Dan kalau kamu jalan-jalan Ini kamu jalan-jalan Di dalam hutan Kita jalan-jalan Di dalam hutan Dan di dalam hutan Itu banyak karya-karya Luar biasa sekali Ini adalah karya Dari Fiona Hall Dia menaruh karya-karyanya Fiona Hall adalah Orang seniman Australi Yang sangat concern Dengan persoalan-persoalan Alam Dan kemudian Dia membuat karya Ini Kalau kita lihat Dari depan Kita sudah bisa melihat Bahwa disitu ada Ban trator yang dipakai Untuk vas Kemudian Itu adalah Loreng-loreng itu Bahwa seolah-olah itu adalah Kita tahu kan Bahwa yang namanya Tentara itu selalu Maka pakai baju loreng Kalau kita lihat baju loreng Sebetulnya apa Dia ingin Melakukan Kamuflase Atau menyamar Dan yang dipakai Untuk menyamar Adalah daun Tunggu-tungguan Dan yang ada di dalam Itu adalah Semua artefak Yang berhubungan Jadi seolah-olah Seperti kita melihat Museum kecil Yang berhubungan Dengan binatang Dan semuanya Yang Dibuat dari Pakaian Tentara Dengan teks Yang Menarik sekali Ini adalah Toko Koran Tapi di dalam Mulut itu ada Videonya Kemudian ini adalah Karya dari Shinro Otake Dari Jepang Karya ini Menarik sekali Dia mengatakan bahwa Gudang Kalau gak salah Judulnya kurang-kurang Gudang adalah Potret diri saya Jadi dia menggambarkan Dia membuat rancangan Dia mengumpulkan Semua hal yang Berhubungan dengan Gudang Yang seolah-olah Itu adalah Gudang yang dia sukai Yang artinya Menunjukkan kesukaan dia Dia senang karaoke Keliatan Karena di Apa namanya Di Toa itu Ada Ada Lagu-lagu Jepang Yang seperti karaoke Yang Kalau kita dengerin Kayaknya Ini Kayaknya di karaoke Gitu ya Semacam itu Dan kalau kita ngintip Di dalamnya penuh dengan Ada gitar Yang mereka bunyi Berbunyi Dan Ada macam-macam Ada speaker Ada uang Macam-macam Ada foto-foto Seronok Dan sebagainya Tapi kita Kita tidak bisa masuk Nah ini saya Bawa sepeda Berpulsa di depan Karya dia Karena memang Tidak mungkin Kalau tidak naik sepeda Nah ini ada karya lain Yang memang Sebetulnya Secara kebentukan Ya cukup menarik Ini adalah gambaran Mengenai taman itu Orang bisa masuk Dalam karya itu Saya lupa Saya tidak tahu Nama Nama dari Seniman ini Melati Kamu tidak tahu Tidak Kalian menarik Nah ini Karya yang menarik Ada lagi Ana Maria Maiolino Dari Itali Ada satu rumah tua Di dalam Taman itu Di depannya Ada tulisannya Here and there Kemudian ketika Anda masuk dalam rumah itu Betul-betul interiornya Tua Semuanya tua Dan di seluruh Ruangan di situ Itu ada Benda-benda Apa ini Yaitu Tanah Liat Ini Saya Dari seniman Dari Thailand Ini yang saya agak Kecewa Saya ketemu dengan Caroline Christoph Di Bangkok Dan saya sudah Menyodorkan Buku saya Dan saya sudah Menganjurkan Dia untuk datang Ke Indonesia Tetapi dia tidak Mau datang Ke Indonesia Dia mengatakan Bahwa waktu saya Sangat sempit sekali Sehingga saya Tidak bisa datang Ke Indonesia Terima kasih Buku kamu Kemudian Saya akan mencoba Untuk berbicara Dengan tim saya Ini yang selalu Menjadi pertanyaan saya Kenapa ya Kurator itu Kalau dia sudah datang Ke Singapura Dia gampang sekali Untuk ke Thailand Vietnam Birma Tetapi sulit sekali Untuk datang ke Indonesia Ini apa Pertanyaan saya Apakah karena Dia tidak mendapatkan Informasi cukup Dengan Indonesia Ataukah memang Karena persoalan Geografis Sehingga seolah-olah Dia melompati Atau melewati Lautan itu Menjadi seolah-olah Itu jauh Atau gimana Dan pada kenyataannya Dia melakukan Ini menunjukkan bahwa Riset dia terhadap Terhadap Seni lupa Kontemporer Di Asia Tenggara Tidak baik Kurang Bukan tidak baik Kurang Araya Saya adalah Seniman yang sangat Mengagumi Araya Araya adalah Seorang seniman Perempuan yang Sangat peduli Dengan persoalan-persoalan Perempuan di Thailand Dia pernah mengangkat Persoalan-persoalan Bagaimana Perempuan di Thailand Menjadi Komoditi seks Pada waktu di Asia Pasifik Triennial yang pertama Kemudian dia membuat Karya lagi Di satu Event besar Saya lupa namanya Dia membuat ranjang Tempat tidur Yang ada Pernya itu Tapi tidak ada kasurnya Ditaruh di tengah-tengah Ruangan Kemudian di bawahnya Ada Bascom Atau Ada Ember Ada airnya Yang warnanya agak butep Ada kain Ternyata itu dalam Ini itu adalah celana dalam Dan bekas Menstruasi Dari dia Ditaruh di sana Kemudian dia membuat Karya Yang judulnya itu Kalau tidak salah Dialogue With the other Itu adalah Dia berbicara Bercerita Dengan mayak Jadi dia Dia membaca Buku cerita Kemudian di sampingnya Ada mayak Di dalam ruang Ruang kamar mayak Karya yang luar biasa Menurut saya Kemudian dia Membuat karya Memperlihatkan Slide Karya-karya seni Rupa modern Sedilukis modern Pada petani-petani Di sana Orang pedesaan Kemudian mereka disuruh Mengomentari Karya-karya yang sangat kuat Tetapi di dalam karya ini Ini adalah rumah Karya-karya yang di dalam Kebun ini Hampir semuanya Adalah Dibuat rumah Kemudian Kemudian ketika kita masuk Dalam rumah itu Ada keterangan Bahwa ini adalah rumah saya Dimana disitu Saya ingin Mengingat Atau membicarakan Mengenai Anjing saya Kemudian ada kota Untuk donasi Kepada anjing saya Kemudian ini adalah rumahnya Kemudian di dalamnya Ada foto anjing Dan sebagainya Saya gak kecewa Aduh Cuma begini Saya berharap bahwa Ada karya-karya yang sangat Momental Yang luar biasa Nah ini adalah karya Dari Dean Kili Seniman dari Vietnam Yang menarik sekali Satu-satunya Seniman Asia Tenggara Yang menarik sekali Menurut saya Dia membuat video Dia memawancarai Seniman-seniman Yang terlibat Di dalam perang Vietnam Dan membuat karya-karya Yang di Skeksa-sketsanya Itu dipamerkan disini Dan sketsa Kualitas sketsanya Bagus Bagus sekali Ini menunjukkan bahwa Sebetulnya Skill dari Seniman-seniman Vietnam Bagus Dan dari situ Saya bisa melihat bahwa Seniman-seniman disana Itu ternyata Memang betul-betul Dia Melebur Dengan Perjuangan Atau peperangan Perang Vietnam Pada waktu itu Yang meninnya Ngawancarai dan seterusnya Ini adalah Arkaya dari Robin Khan Dan Nation of Women From Western Sahara Ini adalah Karya Komunitas Menggambarkan Apa namanya Semacam Shelter Bagi Perempuan-perempuan Di Sahara Dan ini adalah Rumah yang mirip dengan Kurang lebih dengan Istana Yagadhafi Seperti Tapi ini adalah Palestina Eh Bukan Palestina ya Apa Maroko Maroko ya Bukan Maroko Tunisia Bukan Tunisia ya Ya Nah ini adalah Buku-buku yang mereka Buat Artinya mereka Memproduksi buku Banyak sekali Di situ Nah ini karya Menarik sekali Go Free Go Free Farmer Ini Kita ini Kebudayaan yang namanya Wayang itu ada pada kita Tapi kok kita didului oleh orang lain Bikin wayang Conemporer Seperti ini Ini ribuan Apa namanya Gambar dari majalah Yang dia gunting Ditacepin di dalam busa Persis seperti wayang Dan ide dia memang betul-betul dari Puppet shadow Mengenai wayang Dan ini Ini Buar biasa sekali Banyak sekali Macam-macam dari gambar Kunting Bukannya akan seperti itu Ada satu foto Kayak orang Kamer wayang orang Ada disana Paling tidak Ya kita agak Saya agak lega Karena Indonesia terwakili Dengan wayang orang Disitu Dengan agak Berbesmili Jadi ini Apa namanya Saya memikir Kita ini kan Yang punya wayang Tapi ini orang dari Kanada Dia pemain Dia Bekerja di teater Dan sebagainya Seperti itu Ini membuat karya ini Nah karya ini Goskama juga Saya ingin tanya Karya ini dibuat dari apa? Kamu udah tahu Ya halal Ini karya ini dibuat dari Tapestry Wah biasa Kalau kita lihat ini Seperti foto Seperti foto Tadinya saya pikir Oh ini foto Oh ini Oh iya Himo udah ada disana Kamu udah disana kan Mas Gerti ya Berapa hari kamu disana Nah ini Kalau kita lihat Lebih detail lagi Ternyata tenun Tenun Ini tenunnya Ini benar-benar yang ditenun Sudah diwarnai Luar biasa sekali Nah ini adalah karya yang Satu-satunya karya yang menurut saya Secara teknik Bagus sekali Dan Mesin Cahit yang dibuat dari kayu Dan semua dibuat Ini adalah instalasinya Ini adalah detailnya Sampai Yang namanya Kursi Dari Lipetan kursi Itu bisa digam Bisa dipah Dengan baik sekali Dan saya pikir ini pasti Memakai Memakai Mesin Gak mungkin Misalnya ini Pipa Pipa ini Kayu Pipa kecil Pipa itu ukuran Pipa Bukan pipa dua in Pipa kira-kira Pipa Tiga per empat in Atau satu in Biasa sekali Nah ini karya yang menurut Dari Nalini Malini Nalini Malini adalah Seniman India Ini adalah Dia menceritakan bagaimana Apa namanya Antara Apa Pertempuran Artinya Pembantaian Atau perseteruan Antara orang-orang Hindi Dan Islam Peace Di India Dan kemudian Dia menceritakan itu semua Dalam bentuk legenda Dan kemudian disorotkan Dan kemudian ada Video yang ditampilkan Di sana Nah ini adalah Thomas Paddle Kalau kita Selek Nggak suka Ini aduh Kita lihat Apa Print dari kapal terbang Seluruh print tadi adalah kapal terbang Dan di dalam kapal terbang itu ada kapal terbang Kapal terbang Kecil-kecil lagi Pixelnya itu kapal terbang Karya-karya yang lain Saya tidak terlalu tertarik Karena itu merupakan Ya Aplikasi dari beberapa Mesin Ini adalah karya dari Seniman Cina Karya ini ada 360 Karya Dia Mengatakan bahwa Ini adalah Berdasarkan kalender Cina Berdasarkan kalender bulan Setiap hari dia mencari Satu image Dan kemudian Mengumpulkan image itu Dan kemudian Memperbesar image itu Dan kemudian Dipamerkan Dikumpulkan Dan dia Mengumpulkan image itu Dari Dari internet Dan image itu Ada yang digantung Ada yang Kotak Dan sebagainya Sehingga kemudian Dan image-image ini Keliharnya Saya baca Itu ada beberapa Yang dibuat Memang dibuat di Jerman Dan sebagainya Tanpa Dia tidak membuat sendiri Dan dia tidak Meributkan artisan Atau tidak artisan Ini adalah karya Dari Sandalya Muholi Yang menurut saya Menarik sekali Bahwa Dia hanya memotet Orang-orang Afrika Perempuan Yang Lesbi Transgender Kemudian Feminist Potretin Dan kemudian Ada videonya Yang Keuangan cara Dengan Aku bisa Oh iya Ini adalah karya Dari siniman Dari Itali Fabio Mauri Dia Membuat Keset 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 Yang kemudian Dibolongin Dan bolongan Teks-teks Yang ada disini Sebenarnya adalah Teks-teks Filsafat Dari Pemikiran Filosofis Dari beberapa Filosof Ini lubang-lubangnya Nah ini adalah William Kentridge Saya pikir ini Sediman ini cukup terkenal William Kentridge Dia membuat Satu karya Di dalam satu Ruangan Budang Di Stasiun Dan itu Karya-karya itu Ada kalau gak salah Sekitar Satu dua Eneng Eneng kalau gak salah Eneng proyektor Eneng proyektor itu Seandung Apa namanya Menjadi 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 satu Jadi kadang-kadang ada orang jalan Dari satu Dari satu Proyek proyeksi Kemudian pindah Proyeksi lainnya Dan seterusnya Dan di dalam Di dalam Di dalam ruangan itu Ada Ada Apa namanya Instalasi Dan sebagainya Maaf saya Buat yang kuasa Maaf saya Terpaksa minum Karena Oke Nah ini adalah karya Terakhir yang bisa Pilihatkan Ini karya yang saya Sangat suka Kader atian Di dalam ruangan Ruangan itu Agak tidak terlalu Terang Temaram Kemudian ada Lemari panjang Dari lemari panjang ini Kalau kita lihat visinya Itu semua Berhubungan dengan Peluru Form object Dari Kerajinan Yang terbuat Dari peluru Salib dari peluru Dari selongsong peluru Gelas dari selongsong Selongsong peluru Kemudian ada Pisau-pisauan Dari selongsong peluru Pesawat terbang Dari selongsong peluru Semuanya dari selongsong peluru Kemudian di halaman Di ruangan Sampingnya Masih dalam ruangan yang sama Ada buku-buku Semua buku-buku Yang berhubungan dengan Sejarah Munculnya modernisme Di Eropa Pemikiran-pemikiran Modernisme di Eropa Dan kemudian Tentang Ilmu kedokteran Bagaimana Mereparasi Muka Mereparasi Tubuh Mungkin bahasa Sekarangnya itu adalah Operasi plastik Tapi pada waktu Mas Perang Dunia Pertama Dan Perang Dunia Kedua Barangkali operasi plastik Belum diketemukan Dan itu semua Dikumpulkan disitu Jadi betul-betul Seperti perpustahaan Kemudian ada Patung-patung Kayu Patung-patung itu kasar Dan patung-patung itu Mukanya rusak Mukanya itu Rusak Kemudian ada slide Yang menggambarkan Muka orang yang rusak Seluruh karya ini Judulnya itu adalah Temanya Reparasi Untung Enggak ada reparasi sepeda Ini apa Ini menggambarkan bahwa Manusia modern Atau modern Zaman modern Menciptakan Mesin Dan mesin itu Menciptakan mesin perang Dan mesin perang itu Pada akhirnya Menghancurkan manusia Dan dengan Konsep Modern ini Dia ingin memperbaiki Muka Yang rusak itu Bahwa seolah-olah Teknologi modern itu Bisa menyelesaikan Semua persoalan Kehidupan manusia Termasuk Muka yang rusak Yang bisa direpanasi Nah kemudian Ini membandingkan dengan Patung-patung Primitif Afrika Kenapa dia mengambil Afrika Karena Dia mencoba untuk membandingkan Bagaimana kolonialisme itu Kemudian Mengkoloni Afrika Di Afrika Kemudian juga Ada patung-patung Yang pecah Dan sebagainya Yang kemudian Direstorasi Direparasi Jadi dia coba Untuk membandingkan Antara Bagaimana manusia Muka manusia Yang hancur Karena mesin perang Yang diciptakan oleh Modernisme ini Dan Apa namanya Tradisi Masyarakat Afrika Yang juga memperbaiki Patung-patung Primitif tadi Dan ini kemudian Ditampilkan Di dalam karya ini Karyanya bagus sekali Menurut saya Selain karya yang tadi Adalah karya ini Yang Saya mungkin Saya lihat Datang Ke karya ini Tiga kali Sampai Tiga kali Saya lihat Kenapa Karena karya ini Betul-betul Kalau kita ngomong Asif persis Seperti Iva'a ini Perpustakaan Iva'a ini Hanya Buku-bukunya Tidak disejar begini Tapi ditidurkan Dan kemudian Di-screw Sehingga kita Tidak bisa membuka Buku itu Nah dari karya ini Kemudian Karya ini Memberikan satu Kesadaran baru Tentang bagaimana Sebenarnya Modernisme itu Menciptakan teknologi Dan teknologi itu Menghancurkan manusia Dan kemudian Dengan Orientasi Dari Modernisme itu Dia ingin mencoba Untuk memperbaiki Yang rusak ini Dan pada akhirnya Rusak Tetap rusak Tidak mungkin Mengembalikan Seperti semua Seperti ini Konstruksi Apa namanya Pandangan Ketantikan Masa Tentara Ketimu Ya Itu juga Yang artinya Bahwa sebetulnya Dengan harapan Ya tapi Sebetulnya harapan Dia bahwa Bagaimana Memperbaiki Dan sebagainya Itu bisa memberikan Gambaran Keindahan Muka Wajah Atau Dan sebagainya Tetapi Lebih menekan Nah ini adalah Juga Slide-slide Yang dia buat Kemudian ini adalah Slide mengenai Ilustrasi-ilustrasi Selama Kolonialisme Afrika Terhadap A-A-Eropa Terhadap Afrika Ya Itulah Karya yang bisa kita lihat Dan kalau saya katakan Tadi bahwa Hampir semua Karya itu Rasanya sulit Untuk Kita katakan bahwa Karya ini hanya permukaan Atau karya ini Tidak dilandasi oleh riset Hampir semua karya itu Dilandasi oleh riset Dan pada akhirnya Kita menemukan Bentuk-bentuk karya Yang Yang memang Dilandasi oleh riset Dan tampil dengan Sangat baik Dan juga Karya-karya yang Tidak Di Yang tidak Sekedar Menghadirkan Objek Semangat Saya akan mencoba Untuk sekilas aja Secara cepat Melihatkan Dokumenta 12 Karya-karya yang Menurut saya Monumental Dan artistik Sekali Kalau yang ini Saya pada waktu itu Mendapat Dana dari Gupta Institute Untuk melihat karya ini Untuk melihat Ini adalah orang-orang Yang disponsori oleh Gupta Institute Pada waktu itu Ini adalah karya tadi Ini adalah karya Jepang Dan ini Nah Ini juga Hanya sekedar Rambut Bagaimana Orang Afrika Menyanggul Rambutnya Dan memberikan Hiasan Dan itu Menggambarkan Tingkat sosial Dan sebagainya Dari masyarakat Afrika Apakah kita Tidak mempunyai Sanggul di Indonesia Punya sanggul juga Tadisi bersanggul Tapi tidak ada orang Yang mengeksplore itu Nah ini adalah karya Cosima von Bonini Yang menurut saya Menarik dan monumental Ini seluruh Ruangan karya dia Nah ini adalah Karya dari Sarja Eva Eva Kovic Nah ini Museum Fredriciano Ini adalah karya Seorang Feminis Yang Dia menceritakan Semacam buku Harian dari dia Ini adalah karya Dari Amar Kanwar Yang kemarin Juga ikut pameran Di Jogja Bienal Ini adalah karya seorang Feminis yang sangat Radikal Yang menggambarkan Seksualitas dan sebagainya Dengan feminisme Ini adalah karya Karya James Marshall Dari Australia Kalau kita lihat disini Maka kita bisa melihat bahwa Bagaimana Si Carrie James Marshall ini Mengangkat tema-tema Sosial Di Australia Orang-orang Aborigin dan sebagainya Ini karya komik Karya Carrie James Marshall Menarik sekali Ini adalah karya Dari Johan Davila Juga tentang Tema-tema sosial Yang bukan Cuma sekedar Perbukaan Ini menunjukkan Bahwa betul Betul bahwa Orang-orang ini Memang mereka Mendalami dan Mengerti tentang Permasalahan-permasalahan Ini adalah karya Fotografi yang Sangat menarik Dari seorang fotografer Dia masuk ke Satu daerah Di dalam Di pengungsian Palestina Dimana daerah itu Dari kosong Tapi lama-lama Kemudian menjadi kampung Dan dia mencoba Untuk memotret itu Dan memotret Artifak-artifak yang ada Ini juga Ini tenang pemilu Ini tenang Ini adalah Karya dari seorang perempuan Di Cina Yang hanya bordir Dan menunjukkan bahwa Inilah perempuan Dengan keterilatasannya Dan dia memotret karya Perempuan seperti Ini adalah karya Awiwi yang amruk Kemudian Nah ini karya yang Bagus sekali Siala goda Pada waktu itu Siala goda pak Ikut Anu gak nen ya Ikut ya Tapi sayang sekali Karya Siala goda Pada waktu itu Gak terlalu bagus ya Ini karya yang Bagus sekali Karya ini apa Orang yang masuk Dalam ruangan ini Hanya boleh ada Lima Lima orang Tidak boleh Membawa Caket Tidak boleh membawa Tas Tas harus tau di luar Dan masuk Ini karena ini Semuanya apa Ini adalah debu Abu Sehingga dia sangat Kawatir kalau Tergores Dia akan Hancur Karya itu Abu Bagus sekali Karya ini Ini adalah Abu Yang diberi air Kemudian dicetak Jadi lama-kelamaan Dia akan jadi kering Dan kemudian menjadi abu Kembali menjadi abu Dan dia akan terkikis Dan maka dari itu Orang tidak boleh masuk Lebih dari lima orang Karena takut kalau Kemudian menyebabkan Karya ini rusak Dan dia tidak boleh Membawa Jaket atau apa Yang dipegang Begini karena takut Kalau nyampluk Nyenggol Sayang sekali Pada waktu itu Ketika saya lihat ini Dan kemudian Ketika saya lihat Jogja Bienal Saya mengharapkan Aduh karya Siala goda Bagus mestinya Seharusnya Ternyata enggak Ini juga karya Siala goda Ini karya dari Afrika Ini adalah karya dari Simrin Jill Dia adalah orang Kuala Lumpur Yang kemudian Pindah ke Sydney Dan dia selalu Membuat karya-karya Yang bertolak Dari sejarah Dia mengatakan Bahwa truk tata Di Malaysia itu Ternyata Pabriknya itu Ada di Kassel Nah maka dari itu Kemudian dia ke Kassel Dia mencetak Semua Apa namanya Alat-alat dari Underdill Underdill dari Tert itu Dengan daun-daunan Menarik sekali Ini Ini adalah Apa namanya Gambar Pakai Apa Kapur tulis Di atas papan tulis Jadi kalau Siapa Orang-orang rupa Apa Anak-anak orang rupa Jendela Alfie Kalau dia Alfie Melukis Papan tulis Kalau dia Melukis di atas Papan tulis Jadi orang Tidak boleh mendekat Karena dikhawatirkan Kalau dia menggores Begini Dia akan terhapus Nah ini Karena Trisa Brown Melati kenal Namanya Dia adalah Seorang performer Tapi dia seorang Jadi setiap hari Selalu ada performance Seorang yang menari Di karyanya Ada yang masuk Kedalam Kaos Turun dan seterusnya Menarik sekali Nah ini Masuk dalam kaos Turun dan seterusnya Ya itulah Karya-karya Ini adalah Gitar yang betul-betul Gitar ini bisa berbunyi Dan dijalankan oleh komputer Ini adalah ruangan Yang semuanya Yang semuanya menjadi oranya Dan itu tadi Pertanyaan saya Masa lalu adalah Kenapa Seniman Indonesia Tidak bisa Mengikuti Dokumenta Dan sekarang pun Juga tidak bisa Ini satu pertanyaan besar Baik kita masih punya waktu Kurang lebih satu jam Untuk ngobrol Saya persilakan Yang bisa mengeluarkan Pertanyaan yang bagus Akan saya kasih Coba Ini yang tentang Pakat Apa yang Sopi Karena itu menarik juga Kalau bisa lihat Yang karya Kamboja itu Iya Tapi Ya saya gak tau Ini sebetulnya Satu-satunya Ini adalah satu-satunya Lukisan Yang saya juga tidak tertarik Pada waktu itu Sehingga saya tidak terlalu Mengamati jauh Ada satu lagi Karya dari Orang Burma Namanya Sohib Sohib Cip Kalau gak salah Itu saya juga Kecewa sekali Saya melihat karya dia Saya karena Saya pernah melihat karya dia Yang lain Yang tiga dimensi Yang besar Dan bagus sekali Tiba-tiba disitu Dia yang bikin Seperti lukisan Yang di kotak-kotak Begitu aja Dari bambu Saya pikir Apa Apa Memori apa Yang berhubungan Dengan bambu Karena disitu Menurut saya Bentuk lebih kuat Daripada memori Yang ingin dikemukakan Mengenai bambu itu Sehingga Terus terang Karya-karya Yang lainnya Termasuk juga Si karya Seniman Thailand Yang seringkali muncul Itu Apa namanya Recruit Itu pun juga Saya tidak melihat Saya tidak terlalu suka Dengan karya Yang disana Jadi menurut saya Jadi menurut saya Dalam hal Riset Karolin Ke Asia Tenggara Sangat kurang Kurang menurut saya Dia tidak punya Waktu banyak Maka dari itu Dia juga tidak datang Ke Indonesia Kalau melihat Karya-karya Dari Seniman-seniman Asia Tenggara Yang lain Saya merasa bahwa Seniman Indonesia Ada seniman Indonesia Yang karya-karyanya Seimbang dengan mereka Atau berangkat Mungkin lebih baik Emang tidak banyak Tapi ada Iya Saya persilahkan Untuk Yang mau tanya Ngobrol Kurang sependapat Dengan pemikiran saya Dan seterusnya Silahkan Mbak Nen Iya Saya selalu Kelihatan Apa namanya Data-data saya Yang menurut saya Tidak Apa namanya Saya yang Hampir percaya Saya hampir percaya Tetapi Tolok Kalau Kita tidak sama-sama Mengkoreksi Persayaan saya Dan bukan salah Jadi Ada beberapa hal Yang Yang selalu Memkritik saya Itu Kiri-kiri Jadi Itu adalah pandangan Rasialis Dia bilang Ketika Karena saya Sampang Saya akan jadi Saya tidak 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 Apa yang Selalu Saya Bicarakan Dalam Diskusi Kecil Seperti itu Saya Seolah-olah Seperti orang Yang Sejulnya Sangat Rahsian Dan Pertaya Bahwa Yang namanya Kelas Itu ada Itu yang Saya Dikritik oleh Yang namanya Kiri Ertanto Begini Kalau yang Kemudian Terlalu Dipertanyakan Mengapa Seniman Indonesia Terutama saat ini Tidak pernah Kemudian Muncul Atau Tidak Dilihat Kembali Ada Ada satu hal Yang Membuat saya Kemudian Pertaya Karena Tidak Pernah Ada Yang Secara Nyata Dalam Apa Entah Itu Salah Siapa Saya Tidak Tau Yang Selalu Dilihat Persoalan Iksod Di Semua Mata Dan Pertaya Bahwa Indonesia Memang Tidak Ada Sampai Contemporan Yang Itu Selalu Lalu Dan Sangat Menyingkalkan Seperti Itu Dan Usaha Apapun Itu Kemudian Tidak Pernah Dianggap Sebagai Yang Sebagai Andel Originalitas Tentu saja Mempunyai Originalitas Mempunyai Hidupnya Mada Masa Sekarang Itu Saja Apa Yang Dicitakan Masa Sekarang Itu Adalah Produksi Orang Masa Sekarang Itu Dan Itu Yang Sekarang Itu Tidak Dianggap Sebagai Nilai Nilai Kepitma Oleh Pandangan Orang Lain Tetapi Bahwa Tidak Pernah Saya Menyatakan Bahwa Saya Orang Jangan Sekarang Oleh Orang Indonesia Sendiri Seperti Itu Mereka Semata Mata Mengalami Pendapat Pendapat Yang Ditentukan Oleh Pendapat Orang Lain Jadi Saya Berpikir Bahwa Sebetulnya Orang Indonesia Itu Mental Mindernya Itu Tidak Ada Obat Itu Sudah Lain Protok Sudah Bodoh Jadi Lain Protok Sudah Mindernya Barangkali Jadi Tidak Pernah Ada Yang Membuat Satu Statement Atau Tidak Pernah Membuat Satu Inisiatif Yang Keluar Dari Kelompok Itu Menur Undangan Misalnya Berarti Itu Bagian Yang Saya Penting Saya Tidak Tau Apakah Kemudian Inisiatif Itu Sesuatu Yang Sulit Seperti Itu Apalah Kemudian Diundang Itu Sesuatu Yang Lebih Bermataban Atau Yang Lebih Mempunyai Nilai Daripada Membuat Inisiatif Sendiri Dan Ditolak Misalnya Seperti Itu Sesuatu Yang Lebih Original Daripada Kalau Kemudian Persoalan Original Itu Adalah Persoalan Persoalan Seperti Itu Jadi Menguncul Punya Jagatan Apa Dari Bagi Saya Orang Jangan 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 Itu Yang Pertama Kemudian Persoalan Konsensi Ini Yang Saya Selalu Dilarahi Orang Seolah Orang Orang Muzik Itu Belum Bisa Berpikir Yang Lebih Baik Kalau Urusan Belum Teresai Jadi Saya Tidak Bisa Menyalahkan Kalau Misalnya Ikut Pameran Dari Aku Itu Bagi Yang Membanggakan Karena Ini Meningkatkan Status Sosial Tidak Lapar Lagi Bisa Beli Motor Lebih Baik Daripada Tenannya Seperti Itu Atau Bisa Membuat Lantai Keramik Daripada Yang Lain Artinya Persoalan Konsumsi Itu Persoalan Yang Memang Lalu Dibetakan Dulu Kalau Mau Mikir Dibaik Ini Pikiran Sepertinya Menurut Saya Agak Berbahaya Karena Itu Menafikan Munculnya Orang Pinter Di kalangan Orang Yang Nuskir Begini Mengenai Inisiatif Tadi Saya Agak Sulit Untuk Menghubungan Antara Inisiatif Dengan Originalitas Apakah Kita Dari Lahir Procot Kemudian Kita Sudah Minder Saya Tidak Bisa Mengiakan Itu Tetapi Saya Setuju Bahwa Ada Rasa Rendah Diri Atau Kurang Percaya Diri Untuk Masuk Kedalam Forum Yang Lebih Besar Saya Hanya Ingin Menunjukkan Satu Perbandingan Seniman Seniman Singapura Kurator Kurator Singapura Muda Muda Kita Tahu Kualitas Mereka Kita Bisa Mengukur Kualitas Mereka Seniman Seniman Kita Tidak Banyak Sekali Yang Lebih Hebat Dari Mereka Tapi Mereka Kenapa Mereka Bisa Masuk Dan Mereka Bisa Tegar Untuk Menyatakan Ini loh Saya punya Program Ini Saya Mocuin Ini Ini Saya Minta Dana Kayak Begini Saya Akan Kita Pertama Yang menyebabkan Ada Rasa rendah Diri Kita Adalah Faktor Bahasa Untuk Berkomunikasi Yang Kedua Seniman Kita Memang Selalu Dididik Hanya Sebagai Seorang Kreator Yang Tidak Perlu Berpikir Kalau Saya Boleh Mengatakan Bahwa Tradisi Berpikir Dalam Pendidikan Seni Rupa Di Yogyakarta Ini Tidak Ada Betul Serius Meskipun Disana Ada Jurusan Apa Ada Pendidikan Teori Tetapi Kalau Begitu Ini Ini Kalau Kalian Ketemu Dengan Pengajar Pengajar Itu Begitu Kalian Bicara Mengenai Teori Analisa Karya Itu Itu Pertanyaan Kue 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 Terhadap Bagaimana Mereka Membuat Satu Strategi Strategi Dalam Berkarya Strategi Dalam Masuk Ke Dalam Forum Internasional Baik Dalam Pasar Mampu Bukan Ini Kelemahan Yang Paling Utama Saya Pengen Tau Siapa Di Antara Seliman Kita Yang Tidak Punya Facebook Hampir Semuanya Punya Facebook Mungkin Yang Tidak Punya Itu Benar Benar Yang Kaptek Atau Memang Saya Tertarik Dengan Facebook Sikap Selebihnya Mereka Punya Facebook Tetapi Pertanyaan Saya Berapa Seniman Kita Yang Punya Website Yang Dibuat Dengan Baik Dipromosikan Dengan Baik Dengan Bahasa Inggris Berapa Orang Tidak Banyak Kesadaran Teknologi Kesadaran Terhadap Teknologi Bagaimana Teknologi Ini Kemudian Bisa Membangun Karir Kita Tidak Terlalu Disadari Dengan Baik Ya Buka Handphone Facebook Tetapi Dia tidak pernah Berpikir bagaimana Tahun 2010 Akhir Saya tidak tahu Bagaimana Tiba-tiba Ada tiga email Dari Berlin Ke saya Yang saya tidak Kenal Semuanya Dari galeri Yang Yang meminta Saya Untuk Ketemu Menjadi Seniman Yang mereka Representasi Mereka menjadi Representasi Untuk saya Saya juga tidak tahu Dari mana mereka Tapi saya hanya menduga Bahwa Ketika saya Membuat website Yang baik Dan saya membuat Publikasi yang baik Dan seterusnya Dan saya Sengaja Saya berhubungan Dan menyebarkan itu Disitu Barangkali Saya Memang Memang Sengaja Ada di pikiran Saya Bahwa saya Harus punya Strategi Untuk masuk Ke dalam Pasar Internasional Nah Orang-orang Singapura Sekali lagi Mereka sangat Percaya diri Untuk masuk Ke sana Kita Enggak Kalau Datang ke Art Fair Di Hongkong Di mana Coba Lihat Ketemu Seniman Seniman Indonesia Grombol Seniman Indonesia Sendiri Semuanya Jalan Kesana Jalan Kesini Apa Namanya Hai Ketemu Dengan Kolektor Indonesia Datang Kebukaan Pameranya Orang Indonesia Di sana Ya baik Baiklah Baik Itu Tetapi Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Tidak Punya Kesadaran Untuk Membangun Jaringan Saya Maaf Terus Bukannya Saya Sombong Saya Jarang Sekali Jalan Dengan Mereka Kenapa Karena Waktu Saya Itu Memang Pader Sekali Saya Harus Ketemu Dengan Kurator Ini Saya Harus Ketemu Dengan Galeri Ini Terus Begitu Hampir Setiap Hari Dan Itu Memang Sengaja Saya Bangun Karena Saya Sadar Bahwa Tanpa Kesadaran Untuk Membangun Strategi Untuk Masuk Ke sana Masuk Ke pasar Internasional Maupun Masuk Ke forum Internasional Habis Kita Tahun 2010 Saya Sudah Sudah Menyadari Kalau Saya Hanya Berada Di pasar Lokal Habis Saya Dan Tahun 2011 Karya Saya Yang Dipasarkan Di pasar Lokal Cuma Berapa Gak Sampai Lima Dan Saya Tahu Teman-teman Saya Yang Mereka Hanya Bergantung Bada Pasar Lokal Mati Ada Yang Gak Jual Dan Saya Beruntung Sekali Pada Waktu Dan Strategi Saya Tepat Dan Ini Yang Tidak Pernah Dibuat Tidak Disadari Seniman Indonesia Jadi Persoalannya Bukan Persoalan Minder Atau Lahir Procot Minder Enggak Saya Gak Percaya Itu Hanya Kita Tidak Mempunyai Kesadaran Kita Menyadari Pengetahuan Hanya Sebagai Alat Untuk Entertainment Facebook Seneng-seneng Karaoke Selesai Nah Kemudian Yang Berhubungan Dengan Apa Tadi Yang kedua Pasar Saya Setuju Bahwa Pasar Itu Tidak Jelek Pasar Pasar Itu Tidak Jelek Tetapi Kita Bagaimana Menyikapi Pasar Itu Sehingga Kita Tidak Habis Hanyut Dalam Pasar Itu Pada Sebelum Chris Mon 98 Saya yang Mengantungkan Hidup Saya Dari Grafis Desain Saya Dan Dan Pada Pada Itu Teman-teman Yang Lain Sudah Mulai Masuk Pasar Dan Saya Tidak Tau Saya Tidak Tau Beberapa Orang Mengatakan Pada Saya Kamu Mencoba Untuk Bikin Sketch Yang Kamu Jual Kemudian Ya Tapi Gimana Saya Tidak Ngerti Gitu Saya Tidak Ngerti Sampai Bangkrut Perusahaan Saya Bangkrut Pada Waktu Chris Mon Abis Kemudian Saya Tidak Bikin Karya Kemudian Saya Mulai Bikin Masuk Masuk Foto Saya Bikin Karya Disitu Kemudian Saya Telepon Aku Aku Kepingin Gabe Eksa Tapi Print yang Foto Gitu Lugum B Carain Tekniknya Ketemannya Devi 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 Ferdianto Bandung Itu Dia Bikin Foto Ecing Bisa Wah Saya Senang Sekali Saya Pada Awalnya Bikin Foto Ecing Aja Eh Tiba Tiba Kok Ada John Maglin Senang Kemudian Temannya John Maglin Suka Kemudian Ada Wartawan Hampir Semuanya Yang Beli Adalah Orang Bule Wartawan Karena Dia Melihat Oh Ini Ada Nilai Sejarah Kemudian Saya Berusaha 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 Wah 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 Waduh Saya Bisa Jualan Nah Dari Itu Kemudian Saya Sampai Terus Kemudian Saya Gali Terus Dan Semua Impian Impian Saya Yang Tidak Pernah Tercapai Tercapai Dari Dari Sejak Tahun 85 1985 Saya Bersama Beberapa Orang Teman Haris Purnomo Bonyong Mulyono Siapa lagi Mulyono Winardi Bapaknya Dia Kemudian Berapa Lagi Itu Kita Mulai Membuat Karya Dengan Melakukan Riset Tahun 85 Itu adalah Seniman Indonesia Pertama Kali Yang Membuat Karya Dengan Riset Kemudian Dilanjutkan Dengan Pasaraya Dunia Fantasi Dengan Riset Dan Itu Keinginan Saya Saya Harus Riset Tahun 1993 Saya Pameran Tunggal Judulnya Adalah Voice Sebelumnya Saya Maka Riset Saya Jalan Ke Madura Saya Jalan Ke Ujung Lemah Abang Dimana Disana Akan Dibangun Nuklir Pada Waktu Saya Mulai Ajak Eridono Tapi Eridono Tidak Tahan Tidak Betah Pulang Saya Dateng Lagi Kesana Sebelum Pameran Tunggal Saya VW Komi Saya Jual Kedadang Saya Bisa Pameran Tunggal Tidak Ada Yang Laku Tidak Perbuni Tahun 2003 Saya Pameran Lagi Suzuki Saya Saya Jual Untuk Amher Tunggal Tidak Laku Lagi Tidak Berduli Tidak Laku Dan keinginan Saya Riset Video Pada Tahun 1993 Saya Sudah Mulai Buat Video Pada Waktu Riset Itu Didampingi Oleh Satu Teman IKJ Saya Bila Saya Tidak Punya Duit Tolong Dok Kamu Bikinin Video Bikinin Video Dan Saya Tau Video Itu Dimana Waktu Itu Dibinjem Oleh Wali Dan Tidak Balik Karena Ada Ujung Lemah Bank Dimana Lokasi Akan Dibangun PLPN Di Pulau Jawa Sekarang Saya Bisa Riset Saya Bisa Bikin Video Saya Bisa Beli Buku Banyak Saya Bisa Jalan Saya Bisa Belajar Ini Karena Pasar Tetapi Sekali Lagi Siapa Seniman Indonesia Yang Berani Ngomong Sama Galeri Pak Karya Aku Tidak Boleh Dijual Kalau Collector Karena Ini Museum Item Saya Tanya Siapa Seniman Berani Mengatakan Seperti Itu Saya Berani Mengatakan Seperti Itu Galeri Mau Ini Bukan Kebanggaan Saya Menunjukkan Bahwa Saya Punya Sikap Terhadap Pasar Saya Punya Sikap Sekarang Saya Juga Akan Pameran Dan Saya Mengatakan Pada Galeri Itu Saya Tidak Mau Pameran Di Galeri Nasional Saya Pengen Cari Rumah Di Menteng Yang Saya Pinjam Karena Saya Mau Cari Rumah Sebagai Rumah Itu Punya Sejarah Dan Saya Garap Rumah Itu Satu Dan Kari-kari Dua dimensinya Dipamerin Di Galeri Kamu Aja Yang Rumah Itu Yang Saya Garap Saya Saya Tidak 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 Artinya Apa Saya Mengatakan Bahwa Pasal Itu Tidak Jelek Kalau Seseorang Menjadi Hidupnya Menjadi Lebih Baik Itu Baik Dan Setelah Hidup Orang Itu Baik Dan Dia Mempunyai Rasa Percaya Diri Untuk Membuat Karya Yang Lebih Baik Lagi Kalau Kemudian Dia Menyadari Bahwa Saya Harus Belajar Saya Harus Riset Saya Harus Menokumentasi Saya Harus Ini Itu Lebih Baik Nah Pertanyaan Saya Siapa Orang Yang Bisa Melakukan Seperti Itu Ya Berkali Sekarang Ada Tapi Saya Terus Saya Mulai Senang Akhir Akhir Ini Saya Mulai Bahwa Ternyata Sediman Senang Muda Di Yogyakarta Dan Mando Itu Mereka Mulai Melakukan Atau Membuat Karya-karya Dengan Riset Mereka Tidak Peduli Dengan Itu Semua Saya Senang Sekali Ace House Salah Satunya Kemudian Ada Yang Lain Lagi Saya Tahu Ada House Of Natural Fiber Dan Akhirnya Pasar Itu Mau Terima Karyanya House Of Natural Fiber Di Pameran City Meskipun Pameran Itu Sebetulnya Hanya Menunjukkan Bahwa Inilah Supermarket Mau cari Apa Mau cari Sandal Jepit Ada Mau cari Kratindeng Ada Mau cari Beer Ada Mau cari Apa Modol Ada Semua Ada Di Sisi Mereka Hanya Menunjukkan Seperti Itu Tapi Setidak Belajar Belajar Hal Seperti Itu Nah Saya Pikir Ini Terus Terus Berkembang Terus Berkembang Saya Sekarang Buat Satu Proyek Di Jakarta Dengan Anak Muda Saya Mencoba Untuk Mencari Sriman Sebenarnya Muda Dari Jakarta Dengan Pemikiran Seperti Dan Terus Ya Silahkan Ya Silahkan Tolong Sebutkan Mas Yang Dapat Kaos Tertat Apa Tas Lagi Nama Saya Nama Saya Denny Saya Saya Mencanya Sama Pak Fx Tadi Bila Karya Pak Fx Harsono Tidak Diserap Oleh Museum Akan Berakhir Dimana Karena Menurut saya Ada Dua Muara besar Di Ujung Kita Berkarya Satu Pasar Atau Jinding Jinding Kolektor Satu Lagi Adalah Museum Dan Biasanya Museum Makan Koleksi Karya Yang Kadang Secara Artistik Maupun Dari Visual Itu Tidak Terlalu Bagus Tapi Justru Mengutamakan Pengetahuan Yang Dapat Baik dari Sesuatu Intelektual Tapi Karya Karya Misra Pasar Itu Kadang Abai Terhadap Isu Yang Oke Itu Pertanyaan Saya Karena Pada Akhirnya Kalau kita Ngomongin Jogja Seniman Akan Berpikir Bagaimana Karya Saya Dibuat Dengan Biaya Yang Mungkin Tidak Sedikit Ketika Tidak Diserap Pasar Ya Harus Diserap Oleh Sorry Ketika Dia Diserap Galering Apa Museum Ya Bisa Diserap Pasar Karena Akan Menjadi Percuma Iskalah Akan Menjadi Mati Wacana Itu Ketika Balik Ke rumah Dan Teronggrok Di Gudau Kalau Teronggrok Di Dini Kolektor Kan Masih Lumayan Masih Ada Masih Ada Masih Orang Yang Lihat Tapi Kalau Akhirnya Balik Ke rumah Lalu Akan Digudangkan Kalau Menurut Saya Akan Menjadi Mati Walaupun Itu Mungkin Masih Bisa Di Akses Melalui Katalog Dan Sederhana Cuma Kalau Di Luar Kan Kare-kare Yang Tidak Collectable Oleh Klator Biasanya Kolektor Biasanya Dikoleksi Oleh Galeri Itu Menjadi Sumber Pengetahuan Yang Bisa Di Akses Kemudian Oleh Banyak Orang Itu Itu Yang Pertanya Saya Ketika Kare-kare Efek Tidak Disirap Oleh Musium Kemana Kare-an Terima Kasih Masih Saya Saya Tertarik Membaca Geografi Saya Kira Kalau Kita Membaca Geografi Dari Generasi 50-an 60-an Di Amerika Latin Kayak Macam-macam Entah Toko Manapun Velasco Atau Perempuan Kahlo Atau Yang Lainnya Lalu Benegara Di Jepang Di Korea Saya Tertarik Dengan Biografi Mereka Karena Mereka Tidak Mengabaikan Pasar Tapi Yang Paling Jadi Pertaruhan Mereka Dalam Pikiran Pemikiran Ini Ini Yang Jadi Persoalan Sebetulnya Bukan Cuma Di Dalam Seni Rupa Di Dalam Teater Di Dalam Tari Kita Tari Indonesia 10 Tahun Ini Udah Kayak Tertinya Lebih Berharga Sekarang Susah Dicari Lagi Tahu Segala Itu Jadi Persoalan Kita Sebetulnya Di Dalam Dunia Sastra Kita Dengan Adanya Email Dan Facebook Setiap Hari Kita Bisa Membaca Puisi Ribuan Puisi Tapi Apa Apakah Itu Puisi Atau Sesuatu Yang Hanya Dituliskan Begitu Saja Itu Menjadi Persoalan Kita Saya Sering Bertanya Kepada Para Penyair Kenapa Kalian Membikin Buku Begitu Tebal Sitor Sitor Morang Kertas Surat Hijau Hanya 38 Halaman Dan Puisinya Mempengaruhi Zaman Lihat Amir Hancah Lihat Kairul Anwar Untuk Memperbandingkan Sama Karena Persoalannya Adalah Pemikiran Nah Dalam Kontek Pemikiran Ini Yang Saya Kira Yang Menarik Mungkin Karena Kita Tidak Bisa Melepaskan Seperti Tadi Arsenal Tentang Sistem Pendidikan Dan Kita Juga Ada Persoalan Apakah Memang Pikiran Atau Sekedarnya Cuplak Cuplik Dari Kutipan Yang Sebetulnya Juga Kutipan Yang Sebetulnya Tidak Dipahami Dari latar Belakang Sosio Histori Sebuah Teks Kalau Kita Baca Lihat Di Facebook Atau Ditulisan Begitu Banyak Istilah Tapi Apa Gitu Apa Ini Sebetulnya Mahasiswa Indonesia Sekarang Itu Dibandingkan Generasi Saya Generasi Arsenal Betul Saya Bodoh Mahasiswa Sekarang Bukan Main Kemampuan Bahasanya Menggali Dari Mana Tinggal Google Segala Macem Tuhan Google Ngasih Wahyu Begini Lalu Dia Ambil Dia Yakini Kata Itu Diucapkan Tapi Apakah Itu Pemikiran Nah Dalam Konteks Semacam Gini Seperti Yang Tadi Disampaikan Sama Nenny Saya Kepingin Menafsirkan Apa Yang Disampaikan Oleh Nenny Pernyataan Pertamanya Adalah Contoh Misalkan Van Nam Gini Saya Terserang Rasa Kagum Saya Kepada Dokumenta Dulu Saya Hanya Membaca Baca Sekarang Saya Menyaksikan Jadi Saya Kagum Kepada Kuratornya Walaupun Dia Tertanda Petit Ada Aspek Manipulatif Dalam Hubungannya Dengan Van Nam Van Nam Itu hanya Ketemu Seseorang Karena Kambodian Dulu Jaman Polpet Menghabiskan Semua Artis Lalu Ada Yang Tersisa Van Nam Karena Dia Ditahan Lalu Dia Mencoba Melukis Lalu Dia Bertemu Dan Lalu Mati Dan Dia Terus Dikunjungi Dan Dia Hanya Setengah Halaman Sebuah Pernyataan Dari Sopi Dan Itu Dijadikan Peserta Dalam Kesaksian Sejarah Ini Dibandingkan Dengan Reparasi Jauh Sekali Secara Teknikal Maupun Riset Yang Tentang Reparasi Itu Kita Bisa Melihat Bagaimana Sejarah Sosiologi Etnografi Antropologi Psikologi Sedangkan Membongkar Semua Bahkan Mungkin Beyond Postkolonial Dari Dari Karya Yang Ada Disini Ini Yang Menjadi Pertanyaan Kita Misalkan Sibuk Dengan Postkolonial Kadang-kadang Jadi Postkolonial Siapa Postkolonial Orang Indonesia Orang Indonesia Yang Mana Atau Postkolonial Sebetulnya Sebuah Teori Yang Diambil Begitu Saja Tanpa Adanya Satu Di Riset Kembali Terhadap Fakta Yang Adanya Saya Kira Saya Setuju Dengan Kecenderungan Adanya Teman-teman Yang Riset Tapi Sekali Lagi Saya Kira Secara Metodologis Mungkin Secara Teoretik Harus Mempertanyakan Itu Berdasarkan Apa Yang Dia Lakukan Kalau Enggak Sebetulnya Ada Terjadi Sesuatu Yang Sebenarnya Yang Dikatakan Riset Mungkin Adalah Hanya Sesuatu Yang Dikatakan Riset Tapi Tidak Melakukan Pelacakan Itu Dan Kita Bisa Banyak Dari Kata Pengantar Kuratorial Entah Kualitasnya Bagaimana Kuratorial Selalu Dikatakan Itu Sebuah Riset Dan Ini Dalam Kontek Dalam Kontek Memperbandingkan Kita Memperbandingkan Dengan Dokumenta Ini Sebetulnya Kadang-kadang Menyakitkan Tapi Sekaligus Membuat Antusias Menyakitkannya Karena Selalu Kita bertanya Kapan Di sana Kadang-kadang Pertanyaannya Perlu gak Diri kita Mensejajarkan Dengan Hal-hal Yang Kanonik Atau Sebetulnya Kita Belum Bisa Membaca Diri Kita Dalam 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 Kontek Diadur Yang Lain Dalam Sebuah Ruang Pertemuan Karena Saya khawatir Juga Bahwa Dokumenta Ini Spiritnya Lain Yang Diambil Kita Juga Selalu Mengatakan Dengan Moma Diukur Di sana Heredim Mati-matian Dia Baru Kenal Bambu Dua Tahun Ada Satu Seniman Yang Terakhir Kalau Tentang Bambu Yang 24 Tahun Yang Riset Saya Bila Anda Bambu Belum Menal Di Sunda Belum Masuk Ke Toraja Segala Macem Orang-orang Ini Sudah 24 Tahun Riset Tentang Bambu Nah Dalam Konteks Semacam Gini Saya Kira Kadang-kadang Sebetulnya Ada Satu Hal Harsono Aku Kira White Cubic Itu Bisa Juga Ruang Yang Beralih Seperti Dokumenta Moma Atau Sejenis-jenisnya Di Sinjuku Galeri Yang oleh Lianta Dikatakan Salah satu Galeri Bergengsi Saya pikir Nggak ada Sesuatu Yang mengejutkan Saya Di sana Pernah Saya lihat Nggak ada Sesuatu Yang Ini Segala Nah Dalam Konteks Semacam Gini Mungkin Saya Kira Sinismenya Neni Perlu Ditafsirkan Yang lain Bahwa Bukan Crok Bodoh Tapi Atau Mungkin Pembodohan Itu Terjadi Karena Saya Yakin Mbak Neni Tuhan Nggak Memberikan Kita Bodoh Karena Sistem Yang Membuat Kita Pembodohan Ini Masih Ya Saya Jawab Pertanyaan Tadi Bahwa Kalau Ini Tidak Bisa Diserap Oleh Museum Terus Kemana Saya Nggak Pernah Berpikir Seperti Itu Yang penting Bahwa Misalnya Ada Beberapa Karya Saya Yang Masih Ada Di Saya Yang Belum Yang Nggak Dan Saya Tawarkan Ke Kolektor Kolektor Kenapa Karena Kalau Sudah Dibelih Oleh Dia Hanya Dia Yang Dia Dan Teman Temannya Saya Hanya Mengatakan Karya ini Boleh dibeli oleh kolektor Yang Punya Museum Ada Beberapa kolektor besar Di dunia Yang punya museum Terakhir ada dua karya saya yang dibeli oleh Instalasi saya Video instalasi saya yang dibeli oleh Sherman Foundation di Sydney Dan kemudian satu lagi Oleh Ulan Center di Beijing Saya Saya berikan kepada mereka Karena mereka punya museum Mereka adalah private Tetapi mereka punya museum Selebihnya Karya saya yang topeng dan sebagainya Masih saya simpan Dan ada beberapa orang yang tanya Ya boleh beli Asal persyaratannya itu tadi Bahwa punya private museum enggak Yang bisa diakses oleh publik Kalau enggak yaudah Cuma disipet disitu aja Saya kasih karya yang lain aja deh Misalnya kalau saya punya karya yang lain Saya ingin mengatakan seperti itu Tapi itu adalah prinsip saya Saya tidak peduli bahwa Kemudian lumpuh di gudang saya Enggak apa-apa Tetapi Ada beberapa karya-karya yang memang saya Merasa bahwa ini harus Disimpan di Museum Memang ada sebuah-sebuah kekecewaan Bahwa itu disimpan oleh Museum di Singapura Bukan di Museum di Indonesia Karena di Indonesia enggak ada museum Jadi Iya Iya mau tidak mau yaudah Nah Bagi sineman-sineman yang lainnya Yang mereka Punya berpikir bahwa Ya daripada Nganggur dan saya sudah mengeluarkan uang banyak Dan kemudian Ya udahlah Kalau ada kolektor beli-beli Ya itu adalah sikap mereka Silahkan Saya tidak Tidak menjadi masalah buat saya Tetapi Saya punya prinsip seperti itu Dan setiap sediman Saya rasa tahu bahwa Ini adalah karya yang paling baik dari saya Yang Saya ingin sekali karya ini Di Bisa diakses oleh publik yang lebih luas Nah kemudian mengenai tanggapan Mengenai Pemikiran Neni yang diterjemahkan oleh Halim Sebagai suatu Suatu Ada suatu sistem Saya pernah mendengar Atau saya pernah Meskipun saya belum pernah Melakukan riset seperti itu Beberapa orang mengatakan bahwa Kita tidak akan pernah masuk Dalam Venice Biennale Terutama Venice Biennale Venice Biennale diadakan di Dua tempat Satu adalah tempat dimana Hanya Seniman Eropa Yang bisa Dalam Museum itu Seniman-seniman Non-Eropa Ya mungkin saya gak tahu Barangkali Cina dan Jepang dan Korea Bisa masuk ke sana Atau India Tapi itu tidak akan bisa masuk Jadi semacam Ada semacam Ada semacam Pemikiran bahwa Rasialis barangkali Bahwa orang-orang Masih Beranggapan bahwa Tapi itu sebenarnya Berangkat dari Salah tradisi Dari Venice Biennale Kemudian untuk Mengatasi itu Maka kemudian mereka Memberikan Kebebasan kepada Seniman-seniman yang lain Atau negara yang lain Untuk bikin Untuk menyewa Space untuk Pavillion Dan seterusnya Silahkan Saya Barangkali sistem itu ada Yang mendiskriminasi kita Barangkali ada Tapi saya tidak Terlalu penundi Dengan sistem itu Artinya apa Kita mencoba Untuk melawan Sistem yang ada Yang selama ini Mendiskriminasi kita Saya gak tahu Barangkali memang Saya sudah terbiasa Dari kecil Bahwa saya terdiskriminasi Sehingga Selalu di kepala saya Itu adalah Berpikir bagaimana Selamat dari diskriminasi Atau melawan diskriminasi Itu Ini adalah satu Satu Yang kemudian itu Menjadi mekanisme Yang saya gak sadar Di dalam diri saya itu Tercipta bahwa Saya harus Melawan ini Atau saya selamat Dari diskriminasi ini Atau saya melawan Menjadi Masuk Kedalam Nah Saya tidak bisa Menduktikan apa-apa Saya sedang Berjuang untuk itu Tapi saya percaya Bahwa Setiap orang Yang mempunyai Kesadaran Untuk Tidak mau Termakan oleh Sistem itu Ya berjuanglah Nah Perjuangannya bagaimana Ya Dia coba Untuk Bahwa riset itu penting Kita coba Untuk Berisikap kritis Terhadap Nilai-nilai yang biasa Dipakai Oleh Penilaian-penilaian Di forum internasional Kita coba Untuk Untuk kita Pikirkan Dan kita serap Dan kemudian Kita coba terapkan Dalam diri kita Kira-kira pas gak ya Oke kalau gak Pas Saya coba cari Cara lain Tetapi selalu mencari Selalu mencari Dan berbuat sesuatu Saya menemukan Persoalan bahwa Saya sekarang mengharap Persoalan identitas Bukan karena Persoalan yang ada di Forum internasional Mengharap identitas Tetapi memang Saya merasa bahwa Saya harus membicarakan Identitas Persoalan identitas Saya Dan kemudian Saya harus bicara Tentang sejarah Ketika setelah identitas Kemudian apa yang Berikutnya Di balik persoalan identitas Itu sebenarnya ada Persoalan sejarah Persoalan sejarah Yang Yang tidak dituliskan Dengan baik Karena Kesadaran Kesejarahan Bangsa kita ini Memang tidak ada Kalau kita lihat Pendidikan sejarah Mulai SD Sampai Perguruan tinggi Sejarah selalu tidak pernah Ditematkan Dalam Posisi yang baik Nah Kemudian Saya selalu berpikir bahwa Oke persoalan identitas ini Akan saya tarik pada Persoalan sejarah Kesejarahan Dan Kalau kita bisa Bicara tentang Kesejarahan Kita akan berjalan Lebih luas lagi Dan barangkali Kita akan menemukan Pemikiran-pemikiran Yang berkaitan Dengan sistem Dan sebagainya Yang berhubungan Dengan persoalan Diskriminasi tadi Apakah Tiba-tiba Kita diposisikan Sebagai orang yang Memang Tidak pantas Untuk duduk Sama tinggi Dengan mereka Nah memang ini Harus kita cari Kenapa Tidak itu Dan kemudian Kita berjuang Untuk melawan Semuanya itu Ya saya pikir Memang Sejak dulu Sampai sekarang Saya pikir Hanya-hanya Saya hanya berpikir Bahwa saya harus berjuang Kapanpun Pada waktu gerakan Senurah baru Saya berjuang Setelah gerakan Senurah baru Diterima menjadi Senurah kontemporek Saya tetap berjuang Dan sekarang ini pun Saya berjuang Kalau kapasitas apa Saya terus Seperti itu Tapi Bahwa Kesadaran Kesadaran Untuk Merasa Tertindas Dan harus Tertindas Dan harus menerima Pendidikan itu Itu gak ada Di kepala saya Sehingga saya harus Exist Muncul terus Bagaimana caranya Kalau perlu Saya bayar Orang Orang asik Untuk Apa namanya Memikirkan Atau Menuliskan Atau Menjadi Mediasi Mediasi saya Ke forum Internasional Gimana caranya Kalau saya gak punya Duit Cara yang lain Saya sudah terpikir Bahwa Saya akan Barangkali Saya harus cari Manager Bukan orang Indonesia Saya Saya sampai Terpikir Kesana Kenapa Kalian Anda semua Tidak berpikir Seperti itu Kelompok Jendela Yang punya Kelompok Yang punya Finansial Yang kuat Kenapa Dia tidak Mencoba Untuk Merkrut Satu orang Yang ahli Dalam hal Manajemen Komunikasi Dan sebagainya Dari luar Dari Singapura Untuk Memfasilitasi Mereka Kenapa Dia harus memilih Untuk Membuat Rumah Untuk Menjadi Tempat Pertemuan Dia Padangkali Itu Pertemuan Bagus Tapi Kalau Itu Tidak Dikeluar Lebih Apakah Tidak Mereka Tidak Berpikir Lebih Baik Memang Kalau kita Lihat Sejarah Yang lain Seperti Korea K-pop Itu Tidak Dibangun Dalam Waktu Satu Sampai Lima Tahun K-pop Itu Sudah Direncanakan Dipikirkan Sejak Tahun 1970 Bagaimana Korea Bisa Mengintervensi Menginvasi Pasar Dunia Dan Kalau kita Lihat Latar Belakang Sejarah Dari Korea Korea Selatan Korea Selatan Bukan Negara Yang Makmur Yang Kalau Naruh Tanaman Dia Bisa Tumbuh Berjuang Untuk Kesara Sana Kita Tidak Dibantu Oleh Negara Kita Memang Tetapi Kita Bisa Berjuang Dan Saya Pikir Usaha Dari Neni Sekarang Ini Dengan Jogja Bienal Dan Yang Nenek Saya Pikir Itu Salah Bentuk Perjuangan Saya Berharap Arjok Akan Menjadi Media Juga Baik Ini Sekarang Sudah Waktunya Untuk Berbuka Puasa Sudah Belum 5 Menit Lagi Barangkali Ada yang Mau Bertanya Sebelum Berbuka Puasa Silahkan 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 Siapa Gak ada Yaudah Kalau gak ada Sambil Bersiap Siap Kita Berbuka Puasa Yang Masih Pengen Ngobrol Dengan Saya Saya Masih Disini Terima Terima Kasih Terima Terima Kasih Untuk Masa Meni Tas Pertanyaannya Halim Bagus Tapi Halim sudah Lihat Dokumenta Jadi Saya Kasih Yang Dua Dokumenta Terima Silahkan Kalau Mau Terus Buka Silahkan Terima 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 kasih.